Halo guys, balik lagi bersama gue Agus Taubulat di acara Kabul Lari bikasih bareng Tabul Anjay Seperti biasa guys, ini adalah temennya Papayat guys Gue bawa kembarannya Papayat Sebenernya ini adalah boneka Papayat yang bakalan gue santet guys Kalau dia macem-macem sama gue ya Apalagi macem-macem sama kalian Kalau dia lagi di lab, dia kan bisa Anjay Gue mau ngapas sih Papayat Kayak lo nih Gue sempet ngeliat kan, lo kayak Seakan-akan tuh lo marah banget Gue baru ngeliat itu Lo tuh bener-bener marah Bener-bener kesel dari raut wajah Dari ucapan, itu lo bener-bener kesel Ada apa sih Papayat, kenapa lo bisa begitu? Jadi dalam artian begini Sebenernya gue pengen Apa ya, gue pengen tuh Detijian-detijian yang nonton gue Pada saat live streaming Itu kalau gak suka, udah pergi aja I see, betul Kan, lo udah gak suka Lo hina gue dulu Terus lo pergi Dia, mereka nih Udah ngehina Ngedislike Terus pergi Lenggopan Itu adalah contoh Boca-boca kapir Jadi dalam artian gila Gus, itu sangat-sangat tidak bertanggung jawab Bener Jadi mereka nunggu gue dulu Mereka nunggu Respon gue dulu nih Bener Respon gue Gue omelin balik Habis itu mereka menunggu Siap mengetik Oh, gue peran Jadi Jadi lo ngehina Ngehina dulu nih Ngehina dulu Sampai gue bener-bener marah Karena Ngebully-nya tuh Niat banget Dia tuh tau Tau banget Kalau gue ditirin Gue bakalan maaf Kalau gue manisnya sampe Karena Ketika mereka ngebully gue Dengan body shame Misalnya gue bilang Hitem lah Burik lah Tutek lah Itu gue gak marah Gue ada marah-marahnya nih Biasanya kan ada Yang dihina-hina fisiknya Malah langsung marah gitu Gue Dibilang tua lah Bilang ubangan Bahkan dibilang besok mati juga Gue masih ngakak-ngakak gitu Iya betul Maksud gue Iya, itu gue gak peduli Tapi ketika Mereka udah paham Ketika itu berkaitan dengan Pekerjaan dan dedikasi gue Gue bakalan emosi Sebenernya ini yang membuat gue Sangat sedih Terima kasih contohnya Rasul kasih contohnya aja Papa ya Ayam so set gitu Ayam so set Ayam so sweet Ayam so sweet Ayam so sweet apa Ayam Ayam geprek Jadi misalnya nih Gue kan sambil Livestream Sambil kerja juga Betul Lu juga lagi memantau Perkembangan tim gue dong Benar, benar, benar Lu bayangin ya Gus Lu bayangin Kalau anak-anak gue tusun Tusun itu dosa Dosa ya Tusun Ini battleground Semua tim Bakalan punya kesempatan Bakalan punya waktu Momen yang memang namanya Tusun gitu Betul, betul, betul Yang punya kita tuh Gus Tusun nih Mereka no Mereka ya Karena ini orang-orang yang berbeda Udah spion Tusun Tapi emang Gimana sih Nanti jadi nih Bener-bener parah banget Papaya Sampai bilang lu spion Kenapa Lu bisa dibilang Kayak lu spion gitu loh Itu karena lu juga Boblo Mana ada Itu bukan gue yang bikin ya Gue cuma Gue gak pernah kayak gitu Gue cuma ikut-ikutan aja Nah iya Salah sebetulnya Momen spion Momen spion itu Terjadi Sebenarnya di Netskrim gue sendiri Iya Gara-gara waktu itu Tim gue selalu tuh Buyah Sampai Dua kali Dua kali berturut-turut Tiga kali berturut-turut Kita memang lagi Dapat ritme Bener Karena lawan-lawan Wok itu Udah kita baca semua nih Soal rotasi Timing dan semuanya Ya kan Kebetulan waktu itu ada dua turnamen Gus Di Red Bull sama U Point tuh Oh iya Lawannya itu Lawannya kan itu-itu melulu Kita udah baca Kita udah baca Tim ini bakalan kesini Tim ini bakalan ketemu ini Jadi kita selalu nyayur Dan selalu tahu Dimana sih mereka akan tempur Jadi seolah-olah Itu mereka melihat bahwa kita tuh tahu Dimana pertempuran terjadi Dan kita langsung kesitu Nah itu dia Itu ada hitungannya Karena Nah Yang sekarang terjadi Adalah Tim sudah berubah lagi nih Cuma dalam Waktu dua turnamen doang Strategi semua tim berubah Dan kita kembali Ke nol Karena dulu kita juga dari nol lagi tuh Untuk bisa mempelajari Apa yang kami lakukan Dan sekarang kita lagi nol lagi Ya memang Mulai dengan tusun-tusun dulu Benar-benar Mulai dari ritme turun Mulai dari timing turun Kita sudah berubah Mulai dari timing looting Jadi kita sudah berubah Rotasi berubah Arah rotasi berubah Tentu momentum untuk salah Ini besar banget Karena kita tidak melakukan Hal-hal yang sebelumnya kita lakukan Jadi Ketika itu terjadi Itu sedih banget gue guys Karena itu tentang dedikasi gue Ya Ini papayat Gue mau ngejelasin dulu Masalah yang spion-spion Gini loh Kita pakai logika aja guys Kayak di EU point Di Red Bull gold Itu kan punya delay Gak mungkin juga cowok Kalau misalkan emang itu Sepion gak bakal bisa Lo mau ngebaca Sekarang Lo di prepare itu Satu detik sampai lima detik itu Sangat berharga banget Itu menurut gue pribadi Bener atau tidak papayat? Betul banget Betul banget Jadi dalam artian begini Gue Dari fase looting aja Soal detail misalnya Lo lagi looting nih Jadi kak Lo tidak memberikan informasi Ke temen-temen lo soal lootingan Itu akan sangat berurikan waktu lo Misalnya Lo Lo sudah dapat fase 3 Tapi lo lihat fase 2 Dan temen lo ini belum dapat fase Tanpa rotasinya Tiba-tiba ini Bertanya Gue belum punya fase Kalau ada fase Kasih tau ya Nuh Ada tadi di belakang Akhirnya balik lagi Akhirnya balik lagi tuh Akhirnya berapa detik lagi Yang terbuang Yang tadinya mungkin Sudah bisa motor rotasi orang Akhirnya rotasi kalian Yang kepotong Gak terang aja lootingan doang Kayak Kayak begitu Maksudnya Begitu banyak hal yang bisa terjadi Karena hal-hal yang tidak detail Oke Maksudnya Ini free player Bruce Ini battleground Ada lo bilang soal 5 detik Gue setuju 5 detik aja Lo sia-sia Kan Semua bisa berubah total Betul Ya kita sekarang Papayat ya Misalkan Ya kan Jaringan Atau share perdon Pastikan ada Rasa delay Dan Pasti pro player-pro player itu pun Pasti ngerasain Itu aja dia Itu langsung pada emosi Delay kayak gitu aja Apalagi kita mikir Yang ibarat kata Yang delay-nya 2 menit Bahkan Red Bull itu 5 menit Delay-nya papayat Ya betul dong Nah dari situ aja Kita udah bisa kebaca dong Gimana caranya Orang itu buat sepion Gitu Ya sebenarnya juga Sebenarnya juga Gus kalau lo bahas Tentang kenapa Gue sering marah-marah Karena Emang banyak banget ya Yang dari komunitas Kita tuh yang seperti itu Sekarang Iya bener Mereka Mereka kategorikan bocil Gue gak yakin itu bocil Betul Gue juga gak yakin itu bocil Gue gak yakin itu bocil Gue rasa itu dilakukan Dengan sengaja Itu sangat sengaja Karena ini yang gue baca Ini yang gue baca Bahwa itu bukan Tentang kejahilan Itu bukan lagi jahil Itu bukan lagi iseng Tapi itu memang niat Karena Gue sampe pelajari Streamer-streamer yang lain Tidak pernah mendapatkan cobaan Seperti gue Bener bener Kalau gue sih Wajar aja Kalau gue lagi streaming Lagi streaming Atau apa Dikatain nob Ya bodo amat Karena kan gue bukan player Disini posisi gue Sebagai manager Jadi ini Jadi gue mau orang Ngomong apa Kayak bodo amat Cuman gue kadang-kadang kesel juga Kalau misalkan orang-orang tolol Tuh yang kebanyakan nanya Apa bayar Masih banyak Di lab gue tuh yang nanya Kayak bang Gue mau masuk onik Lu bisa apa cok Gitu Lu yang Apa yang membuat Lu yang Buat ganti player-player gue Yang ada Yang ada di saat ini Gitu loh Itu dia bos Jadi ini yang gue maksud Bahwa Itu bukan kejahilan Itu bukan kebodoh Ketidaktahuan Tapi itu memang Kejahatan Kalau menurut gue Ini sudah Sudah masuk versi kejahatan Cybercrime Karena Ini menyiksa banget Bener-bener Gue Gue kan Kalau membawa live stream Bukan caster Itu harus dipahami Itu gue lagi live stream Tapi mencoba Membawakan Dengan gaya Seorang caster Betul Ketika gue Tidak membawakan Dengan gaya Seperti seorang caster Itu langsung diprotes Ah spektator goblok Hasilnya kayak begini gue Pantes lu gak dipakai di Garena Garena capanya kayak begini Tapi emang Emang nyatanya gimana Pak Payat Goblok apa engkau nih Wah Iya Betul 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 Tapi gue nge-stream Jadi ini yang memang Ada sedikit kesalahan di poster Gue udah pernah ngomong Jangan tulis caster by Bang Fyat Kalau lu tulis caster by Bang Fyat Orang berpilir tuh Gue bakalan membawakan acara itu Seperti selain itu Orang caster-caster di turnamen I see Kau pengen dikenal itu Sebagai Mungkin Bareng Bang Fyat Oke Yang hakalan gue kemas adalah Di samping itu Gue juga bisa hemat tenaga Lu bikin gak capek apa Tiap hari teriak-teriak Kayak gitu Malam-malam Di tiga acara berbeda Nah ini taruh Pak Payat Ini yang jadi pertanyaan gue Pak Payat Jam 8 Lu ngisi Elite Fight Eh Elite Screen Elite Screen Kalau untuk sekarang ya Terus Yang kedua Jam 10 Itu kan habis Elite Screen 4 Pes Kita hitung aja lah Jam 10 Jam 10 Lanjut lagi Elite Fight Elite Fight Kita hitung bisa Kelar-kelar itu Jam setengah 12 Iya gak sih Ya kan Ya kurang lebih Terus Lanjut lagi Ke Vogue Ke Vogue Jam 1.30 Jam 1.30 mulainya Berapa match Pak Payat 3 match doang Tapi kan custom room gratis buat Jam Berarti itu Jam 2 Jam 3 Custom room gratis Jam 4 lah ya Jam 4 Jam 4 kelar lah itu Acara rutinitas Pak Payat Nah Pak Payat Nggak mungkin dong Abis kelar streaming Tiba-tiba langsung tidur Nggak mungkin kan Sejam dulu lah Nyantai-nyantai Jantoknya berarti Jam 5 Jam 5 Jam 5 Pak Payat tidur Nah Itu dia Yang jadi pertanyaan gue Kenapa setiap pagi Pak Payat tuh udah bangun Emang gak capek Ya gimana Gus Sebelumnya kan gue Juga punya pekerjaan Yang memang waktu tidurnya dikit Gitu Gus Oh alah Jadi ini Ini gue Gue udah terbiasa dengan Dedikasi gitu Jadi Tamatian Waktu tidur Waktu tidurnya seperti ini Sudah gue jalanin Hampir 21 tahun Jadi zaman gue kuliah Gue zaman kuliah aja Sudah seperti ini Karena Kelakar belakang keilmuan gue Menuntut gue harus belajar ekstra Oke Gue gak bisa Gue mungkin punya otak yang Cukup bagus ya Tapi Satu kali gue menghafal Itu rasanya gak cukup Karena Ya belakang keilmuan gue Tentang kemanusiaan kan Oke Gue salah sedikit Gak bisa diulang Gus Jadi Gue Gue udah terbiasa dengan dedikasi Soal Komitmen Terhadap apa yang gue jalanin Nah Disini Ini kan gue Sekian jam gue habiskan Untuk Livestream Meskipun Disitu ada Termasuk Gue kerja Sebagai job desk gue SM Noach Di luar daripada itu Gue tetap harus bangun Pertama Gue ada anak nih Yang setiap pagi Kasih nelpon Iya video pola Ya kan Kangan Video pola Siang-siang Gue menyertama Luangkan waktu Untuk kecek Hapalan Al-Qur'annya Dan sebagainya Jadi Gue punya Gue punya rutinitas yang juga Selainnya manusia-manusia normal Seperti itu Jadi Lu bayangin Kondisi mental gue Yang dibully setiap hari Padahal gue tuh Sedang melakukan pekerjaan Yang bener-bener Tapi tiada hentinya Benar-benar Benar-benar Aku diam ini Kemudian kesibukan gue Sebagai seorang Bapak gue Terus Menjawab gue Sebagai Talan Dan juga sebagai Proj terhadap Anak-anak didik gue Tetap gue sebagai contoh Itu aja sih Makanya Sejujur Kondisi emosi gue Sangat mempengaruhi Keadaan Dan kesehatan gue Makanya gue selalu berdoa Semoga Boca-boca kafir Gini Segera Segera Dapat hidayah Gue Gini Gue Gak bisa Pokong gue Sering baper Oke Oke Benar-benar Menyutain Oke Nah Kita lanjut ke pertanyaan Dimana Banyak yang bertanya-tanya Dan banyak yang belum tau Bahwa Papayat ini adalah Seorang dokter Coba Papayat ceritain dulu Kenapa Eh Kan Dimana sih gelar dokter itu Papayat bisa dapatkan Gitu Ya kuliah Iya Maksudnya kan Ya benar-benar Pasti kan kuliah Maksudnya kuliah dimana Di tahun berapa Lulusnya di tahun berapa Cerita sedikit Oke Gue Langsung Kedokteran Tahun 2002 Dan selesai tahun 2009 Jadi untuk Kedokteran 7 tahun Sekitar Sekitar Ya 7 tahun Emang normalnya berapa Papayat Normalnya Normalnya Itu normal 7 tahun itu normal Itu normal Oh Harusnya bisa Lebih cepat Kalau sekarang Bisa 6 tahun Cuman dulu kan Gue Cuti 1 tahun Oke Almarhum Bapak Gue wawas Oke Gue cuti Gue sambil kerja tuh Bus Oke 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 Jadi jadinya Gue Sempat menjalani Bahkan bertugas Di daerah Dan Itu pertama kali Gue waktu itu di Morowali Morowali dan Itu pertama kalinya Gue bersentuhan Dengan Free Fire Justru pada saat Di tempat tugas gue Yang sangat-sangat Di pelosok Akhirnya Itu yang membawa gue Ke Jakarta Dan memutuskan Untuk Retire Dari rutinitas ya Bukan profesi ya Gue nanti dari rutinitas gue Sebagai dokter Praktisi Oke Nah Ini pertanyaan yang Sangat menarik sih Menurut gue Menurut gue Dan menurut Orang-orang yang penasaran Kenapa Papayat Lebih memilih Menjadi Coach Di dalam game Free Fire Dibanding Papayat Melanjutkan Sebagai dokter Oke Jadi dokter Adalah Dedikasi gue Buat orang tua gue Coach Itu adalah bentuk Pengabdian gue Ini malas Adalah memang Itu sejatinya gue Gue semuat jadi dokter Gue adalah gamer Siap Siap Gue bukan dokter Yang jadi gamer Tapi gamer Yang kembali Ke habitatnya Betul Betul Itu mungkin Yang orang-orang gak tau Oke Yaudah Papayat Coba yang terakhir nih Pesan-pesan Buat netizen Yang suka Bikin kesel Papayat Dan Bikin emosi Bang Payat Coba Papayat Bapayat Sampaikan Kalian aja Bocil-bocil Kamer itu ada disini Gue rasa Kalian Harus Bisa fokus Sama jadinya kalian Tidak usah terlalu Sibuk Untuk membenci Apa yang menurut kalian Tidak sesuai Dengan pikiran kalian Karena Jadi Jadi orang tuh Gak harus tunggu Dewasa Tunggu tua Untuk jadi Untuk jadi berguna Untuk Lu mau Jadi pinter Atau berguna Bijaksana Nunggu dewasa Karena Jujur Makanya muka gue tua banget Meskipun umurnya Tidak seperti itu Karena gue Udah bijaksana Sebelum waktunya Menurut gue Jadi Dari buat kalian Itu kurang-kurangin Untuk Membully Menghina Ataupun pusingin Urusan orang Karena Kalian gak sadar Kesenangan kalian Tapi Kalian sedang zolim Sama orang lain Itu aja buat kalian Karena komunitas Prefire Seharusnya Tidak Dipenuhi dengan Orang-orang Dan ujaran Kebencian Seperti yang sering-sering Oke Menurut gue Gitu aja sih guys Kabel Part 2 Versi Bang Payat Masalah emosinya Di streaming Sekian Terima kasih Buat teman-teman Yang udah nonton Thank you banget Jangan lupa Di like Di share Dan di subscribe Bantu channel ini Tahun ini 100 subscriber Kalau bisa 1 juta Biar cepet lah Wah Mimpi Cok Yaudah Kenapa enggak Apa Siapa yang tahu Soal Kenapa enggak Semua bisa Oke Siap Yaudah Papayat Gitu aja Thank you Buat saran-sarannya Kalian bisa Taruh aja Di dalam komentar Dari gue Itu aja Dadah Thank you Semuanya Thank you Papayat Udah mau-mau-mau-mau-mau-mau-mau-mau-mau-mau-mau-mau Thank you Semoga kita ada Ngobrol-ngobrol lagi ya Part 5, part 10, part 20, part 100 lah Bye Dan ini gue Papayat Kembaran Papayat Terlalu kepek dulu nih Macam lu Dan thank you Papayat Terima kasih